Selamat pagi, 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 pemirsa hidup sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Enyi Tarlin dan juga rekan saya Dr. Eklens Selamat pagi, semangat pagi Semangat pagi, sehat selalu Ya, ternyata ada manfaatnya dari daun kelor, bukan cuma untuk apa tuh Arlin yang digini-gini nih ya Itu katanya ya, ada mitos atau fakta yang beredar di masyarakat banyak banget Salah satunya katanya daun kelor tuh bisa mengusir susuk Wow, kalau itu jelas mitos ya Dan daun kelor, ada peribahasa tuh Daun kelor, eh apa ya, dunia tidak selebar daun kelor Ya jelas ya, kecil-kecil gini ya Tapi, yang lebar itu daun pisang Betul, yang lebar daun pisang Tapi Dr. Arlin, ternyata daun kelor itu banyak manfaatnya juga untuk kesehatan Selain dibuat masakan juga untuk kesehatan Betul, betul Nah seperti apa manfaatnya Dr. Arlin? Yes, di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik Selamat pagi, dokter Oke dokter, fakta mitos sambil diginiin ya Jangan ini, mungkin itu daun kelor ditaruh aja Oke, siap-siap Oke Banyak kali ini fakta mitos yang beredar di masyarakat nih dok Katanya nih ya dok ya, fakta atau mitos konsumsi daun kelor itu dapat membantu atasi gangguan penyakit Mah, ini fakta atau mitos? Mitos Jadi bisa melindungi si lambung gitu dan juga si daun kelor nih ternyata dia sifat antibakteri Dia bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri, salah satunya yang sering ada di lambung adalah si helicobacter pylori Nah sama karena si daun kelor ini termasuk sayurannya, jadi memang dia tinggalkan serat Si serat ini sangat baik untuk kesehatan saluran cerna kita gitu Oke, jadi melindungi lambung ya Tapi bagaimana cara mengkonsumsinya dok? Mengolahnya supaya ya penyakit maat tidak kambuh atau meningkatkan asal lambung Malah mengurangi ya dokter bilang tadi Gimana cara konsumsinya dok? Si daun kelor ini bisa dimasak dok, mungkin seperti ini ya Bisa dibikin seperti Oh sup ya? Bening, ya mungkin tapi memasaknya jangan terlalu lama Supaya bisa si kandungan vitamin mineral yang ada di daun kelor ini tetap tidak rusak gitu Oke, berapa lama dokter masak biasanya? Jadi mungkin Iya, jadi mungkin tunggu airnya sampai mendidih, kemudian dimasukkan Yang penting jangan sampai layu dok Gitu, jadi masih harus segar gitu Bikin sayur bening seperti ini ya? Iya, iya Oke, nah ini dalam satu hari berapa kali ini konsumsinya dok? Supaya bisa dapat memanfaat maksimal untuk penyakit maat Nah, jadi sebenarnya kalau konsumsi dari sayuran sendiri kan direkomendasi Tiga sampai empat porsi ya Tapi harus kombinasi dengan sayuran lainnya Yang lainnya dong Jadi jangan cuma hanya si daun kelor Jadi daun kelor boleh sekitar satu porsi sayuran, sekitar satu mangkok seperti ini Kombinasi dengan warna-warni sayuran yang lain Karena warna-warni yang ada di sayur memang dia tinggi akan antioksidan gitu Jadi jangan hanya warnanya hijau aja Oke, oke dokter Fanny, fakta mitos yang selanjutnya nih Katanya daun kelor dikonsumsi secara rutin dapat membantu atasi tekanan darah tinggi Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat Ya pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat Masih membahas soal daun kelor Sekecil ini tapi sejuta manfaat Dan tadi sudah melihat ya dokter Alin ditayangkan bahwa ada sejuta sayuran Atau beberapa sayuran yang tersehat di dunia Yang warna hijau-hijau gitu ya, yang seger-seger ya Ada bayam, tadi ada brokoli, ada buit juga Nah kita bakalan bahas tapi tentang daun kelor Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab Yaitu fakta atau mitos daun kelor jika dikonsumsi secara rutin dapat membantu mengatasi tekanan darah tinggi Ini fakta atau mitos dokter Fanny? Ini fakta dong Si daun kelor ini Jadi di dalam itu mengandung kalium dok Oh benar-benar Iya jadi si kalium ini cukup tinggi ya Lebih tinggi dibandingkan dengan pisang Mungkin kalau kita tahu pisang itu tinggi kalium Nah ternyata si daun kelor ini lebih tinggi dibandingkan dengan pisang Nah jadi kandungan kaliumnya tinggi Kemudian ada kalsium, ada magnesium Nah ini sangat membantu untuk relaksasi dari pembuluh darah gitu Jadi si pembuluh darah melebar sehingga tekanan darah juga akan turun Wow kecil-kecil cabai rawit ya Iya Tapi ini berapa banyak nih konsumsinya Sama kayak penyakit mah atau ada campuran tambahannya Tambahan mungkin dosisnya tambah atau dikurangi dok Ya jadi mungkin kalau si daun kelor ini kan hanya berfungsi sebagai makanan ya bukan obat Jadi memang gak bisa tuh sekali makan terus langsung tekanan darahnya turun Jadi memang harus dikonsumsi secara rutin Mungkin bisa disisipkan atau diselipkan di konsumsi sayuran perharinya Mungkin sekitar satu mangkok sayur itu kurang lebih sekitar bisa sekitar 80 hingga 100 gram sayur per mangkoknya gitu Oke Untuk si daun kelor Baik dokter ada fakta mitos nih selanjutnya Katanya konsumsi daun kelor dapat mencegah penyakit kanker Wow fakta atau mitos? Ini fakta dok Wow fakta Iya jadi si daun kelor ini memang di dalamnya terdapat senyawa yang sifatnya anti kanker gitu Jadi dia membantu untuk menghambat pertumbuhan dari sel kanker dan juga ada kandungan antioksidan si flavonoid Jadi kan si antioksidan sifatnya untuk mencegah radikal bebas dari luar gitu sehingga dapat menurunkan resiko dari kanker Wow luar biasa ya ini ternyata daunnya kecil-kecil ternyata cabai rawin Kecil-kecil ternyata daun kelor sejuta manfaatnya ya kan Nah luar biasa Nah selanjutnya nih ada lagi dok fakta atau mitos yang berada dari masyarakat Katanya kesehatan jantung dapat salah satunya dibantu dengan mengkonsumsi daun kelor secara rutin Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta lagi dok Wow luar biasa kan Sekarang bukan kecil-kecil cabai rawin Kecil-kecil daun kelor ya kan Iya jadi si daun kelor ini tadi dok karena antioksidannya cukup tinggi Jadi dalam daun kelor ini antioksidannya seperti polifenol yang terbanyak ada fenolik, flavonoid, clorceptin Nah ini sangat baik untuk kesehatan jantung Dan juga tadi karena mengandung kalium, kalsium, magnesium sehingga membantu menurunkan tekanan darah Dan di daun kelor ini mengandung namanya betasitosterol Nah dia tuh kandungannya mirip dengan kolesterol sehingga dapat menghambat penyerapan kolesterol di usus gitu Sehingga kolesterol turun, tekanan darah turun, antioksidannya tinggi Sehingga sangat baik untuk jantung kita gitu Oke mulai besok, eh mulai hari ini makan di daun kelor Iya makan daun kelor Oke Tetapi dok, ada fakta mitos yang beredar nih Rutin konsumsi jus daun kelor dapat mencegah penuhan dini pada kulit Paling suka nih fakta atau mitos? Itu fakta dokter Oke baik, mari kita bawa kekakis Bagiak, bagiak Kenapa, kenapa dok? Iya, tadi berhubungan dengan si daun kelor karena kandungan vitaminnya, mineralnya, antioksidannya itu tinggi Jadi kalau vitaminnya mungkin ada vitamin A Ternyata vitamin A pada daun kelor itu lebih tinggi dibanding dengan wortel Kemudian ada vitamin C Ternyata vitamin C-nya lebih tinggi dibanding dengan jeruk Itu tinggi sekali vitamin C-nya Kemudian ada vitamin B Lalu ada kalsium, kalsiumnya juga cukup tinggi Kemudian ada magnesium, fosfor, zat besi, zinc Itu banyak vitamin dan mineral Dan juga antioksidannya itu cukup tinggi pada daun kelor Tadi ada polifenol Yang paling banyak itu ada fenolik, flavonoid Paling banyak itu quercetin Nasi antioksidannya yang tinggi Vitamin, mineral yang tinggi Ini sangat baik untuk mencegah penuhan dini Tapi jangan mengandalkan hanya dari daun kelor Jadi tetap kombinasi dengan makanan sehat lainnya Oke, nah ini dok Katanya kan dari tadi kita membahasnya tentang daunnya Tapi ternyata sudah ada nih ya Ekstraknya di pasaran yang beredar Sudah dalam bentuk ekstrak Nih katanya nih ya dok ya Fakta atau mitos bahwa Kalau misalnya konsumsi ekstrak daun kelor secara rutin Ini ternyata bisa membantu mengatasi radang sendi Dan juga mencegah osteoporosis Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta lagi dok Wah, biasa ini fakta Gimana, gimana nih dok? Ini dibawa pulang ya dok abis ini Langsung ya gini dimasukin dulu Diitung loh dok Gimana, gimana dok? Jadi si daun kelor ini memang dia sifatnya itu anti-inflammasi Jadi dia membantu untuk menurunkan peradangan pasti Nah kemudian dia juga tinggi akan kalsium dan juga ada fosfor di dalamnya Sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang kita Sehingga dapat membantu mencegah si osteoporosis gitu Wow Jadi peribahasannya udah ubah nih Kecil-kecil besar manfaatnya Bukanlah di dunia tidak selebar daun kelor Tapi kecil-kecil bentuknya besar kesehatannya Betul Luar biasa Padahal biasanya ya daun kelor itu kan Kita tidak, bukan merupakan sayuran pilihan pertama gitu ya Biasanya orang bayanglah kangkung Brokoli gitu ya Lebih familiar tentang itu Ternyata nih ya yang kita kambing hitamkan selama ini Dunia tidak selebar daun kelor Dunia tidak selebar daun kelor Ternyata ini sangat-sangat lebar sekali kesehatannya Makanya bayangkan Tadi dapatkan mitos nih mengulangkan susuk Oh tidak bisa Itu sudah jelas-jelas mitos nih ya Makanya bayangkan bilang Hanya dengan karena mitos itu Oh ya kan orang jadi tidak memilih daun kelor Padahal hasilnya tinggi sekali Siap ibu dokter Siap ibu dokter Makanya bayangkan bilang sih daun kelor ini miracle tree dok Ini dia miracle tree nya sudah hadir disini ya Oke jadi gak usah takut ya Membuat semuanya yang mungkin punya susuk Oh gak salah Bukan masih Oke oke Ada gak orang yang tidak bisa konsumsi Atau kontraindikasi untuk mengkonsumsi daun kelori? Nah sebenarnya kalau untuk konsumsi ini Kecuali yang punya susuk ya? Oh ya Jadi mungkin pada ibu hamil ya Mungkin perlu dilihat terlebih dahulu Karena memang beberapa penelitian belum ada pada ibu hamil gitu Kemudian mungkin dengan beberapa dengan gangguan fungsi ginjal Harus hati-hati karena kan daun kelor ini tadi tinggi akan kalium ya Jadi kalau dikonsumsi berlebihan takutnya memperberat fungsi ginjal itu aja sih Nah ini ngomongin soal hijau-hijau nih dok Biasanya tuh kalau misalnya orang dengan asam urat Itu takut mengkonsumsi sayuran yang hijau-hijau Kalau yang ini tuh boleh gak sih dok Kalau misalnya asam urat mengkonsumsi daun kelor? Ya sebenarnya kalau asam urat tinggi yang perlu ditakutkan Sebenarnya bukan sayuran hijau sih dok Tapi lebih ke konsumsi jeruan, daging merah gitu Nah sayuran hijau asalkan tidak terdapat keluhan dari asam uratnya Kan biasa ada keluhan seperti nyeri di persendian Nah ini tetap boleh konsumsi sayuran hijau Tapi mungkin bisa dikurangi porsinya seperti satu mangkok atau satu porsi sayur per hari Biasanya kombinasi dengan sayuran yang warna lainnya gitu Tapi ini tidak perlu ditakutkan Tidak perlu ditakutkan Dok ini saya juga sempat mau tanya Saya pernah baca katanya ada sifat antibakterinya Ini benar atau enggak? Itu fakta dong Fakta! Wah luar biasa loh ya Bisa ada antibakteri, antibakteri, anti-flamasi, 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 semuanya Manfaatnya banyak banget Oke dokter tips Tips bagaimana mengkonsumsi daun kelor supaya kasiatnya besar manfaatnya Jadi daun kelor ini kita sudah tahu banyak banget manfaatnya ya untuk kesehatan kita Makanya disebut tadi tuh sebagai miracle tree atau pohon ajaib Nah tetapi tetap nih si daun kelor ini Dia kan sebagai makanan saja Jadi bukan sebagai obat Jadi jangan berharap sudah konsumsi daun kelor besokannya langsung memiliki manfaat kesehatan Jadi memang harus dikonsumsi secara rutin Nah karena kandungan vitamin, mineral, anti-oksidannya cukup banyak di daun kelor Anda harus mengolahnya secara benar gitu Mungkin untuk mengolahnya tadi mungkin bisa dengan cara dibikin sop, bening Sop ya? Ya tapi mengolahnya mungkin jangan terlalu lama Untuk menghindari kerusakan dari vitamin, mineral yang ada pada daun kelor Dan Anda boleh sisipkan kurang lebih satu porsi daun kelor sebagai tambahan dari sayuran yang Anda konsumsi perharinya Tetap kombinasi dengan makanan sehat lainnya Jadi jangan mengandalkan hanya si daun kelor saja Jadi konsumsi sehat, bergizi seimbang lainnya Semangat, semangat Terima kasih dokter Di provasinya Wah luar biasa Kita sudah membahas mengenai miracle of tree Yang itu sih pohon daun kelor Tapi saat lagi kita juga akan membahas mengenai beser Nah disini ya Biasanya kalau nggak salah nih ya Ibu-ibu gitu ya Batuk aja beser Apalagi kalau misalnya habis lahiran gitu ya Pengalaman pribadi ya Keluar gitu ya beser gitu ya Tapi apakah hanya terjadi pada ibu-ibu Atau pada pria, bapak-bapak juga Hei jangan tertawa-tawa Anda ya Dan saat lagi kita akan membahas Tetap di Hidup Sehat